Vaksinasi COVID-19 di Mimika tahap pertama telah diberikan bagi tenaga medis dan pejabat publik. Masuk bulan Maret 2021, sudah mulai diberikan bagi pelayan publik di Kabupaten Mimika. Rabu 24 Maret 2021, vaksinasi COVID-19 diberikan bagi tenaga aparat negeri sipil dan non-ASN di kantor Bupati Mimika yang dibuka asisten bidang pemerintahan dan kesera Yuliano Sasarari mewakili Bupati Mimika. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ASN dan non-ASN akan dilakukan selama 3 hari ke depan, mulai 24 hingga 26 Maret 2021 pada 5 titik wilayah kantor Bupati Mimika oleh tenaga medis dari Puskesmas Mampurujaya, Limo Asri, Bintuka, dan Jileale bagi 1.500 tenaga ASN dan non-ASN. Usai melakukan vaksinasi, asisten bidang pemerintahan dan kesera bersama tim Dinkes langsung melakukan monitoring di 5 titik pelayanan vaksinasi, serta melakukan inspeksi ke tiap kantor OPD yang ada untuk mengajak seluruh pegawai agar melakukan vaksinasi COVID-19. Dirinya meminta partisipasi aktif seluruh ASN dan non-ASN untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk perlindungan diri, masyarakat dan keluarga dalam tugasnya sebagai pelayan publik di lingkup Pemkap Mimika. Hari ini kita mulai untuk lingkungan PNS di lingkungan pemerintahan. Sampai hari Jumat kejelasan mereka berjadwal. Ya kalau hari ini belum ada, nanti besok lanjut. Kita harapkan kepada kita semua harus sambil bagian ini, karena ini penting. Karena ini bukan hanya yang sul-kir, tapi kita mengaksudakan perintah yang kelekatan negara. Untuk seluruh penyelenggaran negara harus dilakukan vaksinasi COVID-19. Tapi kalau khusus di Dinas Kesehatan, di ikutnya, Dinas Kesehatan di seluruh Kabupaten Mimika ini, Pak Kepala Dinas sudah ambil satu penegakan aturan untuk dikenakan kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan maupun para medis. Dimanapun yang bekerja pada Dinas Kesehatan untuk dikenakan sanksi. Kalau tidak mengambil bagian dalam vaksinasi. Diharapkan juga ASN yang lain? Ya, kita harapkan. Artinya ini bukan, tapi ini kan perintah, perintah negara. Tenaga yang terlihat dari puskesmas SP5, Limbu Asri, Kujili Ale, Pintuka, Mapurujaya. Jadi sekitar lima titik. Lima titik. Jadi diharapkan semua ASN atau non-ASN harus divaksinasi. Kemudian jumlah semua non-ASN dan ASN sekitar 1.500. Jadi harapkan harus divaksinasi. Saya siap divaksin.